halo halo basudara dimanapun kalian berada berjumpa lagi di channel nganggur berinkam bersama saya ibu rumah tangga pengangguran berinkam dari maluku Tenggara salam sukses salam trienet salam go crown oke teman-teman untuk testimoni kali ini datang dari seorang ibu rumah tangga yang berpenghasilan puluhan juta per bulan yaitu ibu Vina dari Makassar sebelum melanjutkan video ini silahkan teman-teman tekan subscribe dulu kemudian jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya teman-teman dan jangan lupa tonton video ini sampai habis karena akan ada cerita yang sangat menguras air mata tepatnya April 2014 saya resmi menjadi nasabah bagi saya sesuatu yang luar biasa karena waktu saya join di 3i Network usia saya sudah hampir kepala empat 38 tahun kalau saya mau melamar kerja jujur tidak ada lagi perusahaan yang bisa terima saya pastinya tetapi di perusahaan ini di car saya cukup jadi nasabah saya bisa jalankan bisnis ini saya bisa membangun karir saya di perusahaan ini nah Bapak Ibu tepatnya dia 2007 yang lalu saya akan cerita jauh dari 2007 kehidupan kami sangat baik waktu itu karena suami saya pekerjaannya seorang kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek alat kesehatan tetapi karena pekerjaan kami pekerjaannya penuh risiko maka kurang lebih di 2010 kami sudah jatuh bangkrut 2011 kami hidup sudah sangat susah lah boleh saya katakan seperti itu 2012 juga seperti itu 2012 kami sudah tidak bisa hidup lagi karena kami dua-dua tidak punya selit gaji tidak punya SK sehingga mau tidak mau kami harus melakukan sesuatu dan kami sekolahkan sertifikat rumah kami di bank BCA dengan perjanjian bahwa satu tahun kami akan lunasi untuk modal usaha kami lagi nah 2013 kami sudah dapat surat dari bank BCA bahwa rumah kami sudah mau dilelang waktu itu karena kami tidak bisa bayar hutang kami di bank karena kami punya teman di bank kami minta perpanjangan waktu satu tahun supaya kami diberi waktu kesempatan lagi dan tepatnya di 2014 itu itu surat kedua datang dari bank bahwa rumah kami mau dilelang lengkap dengan tanggalnya saat itu boleh saya katakan kita sangat sulit tersenyum pun juga sudah sulit anak-anak sudah beberapa bulan tidak bayar uang sekolah mobil juga BPKB-nya sudah di listing terbas sulit semua nah di tengah kesulitan itu teman saya datang di rumah saya menawari program trikai network dia hanya satu dia katakan saat dia datang fin dia bilang mau enggak punya saldo 1M di masa tua saya langsung bilang oh mau dia bilang syaratnya adalah disiplin nabung di CAR selama lima tahun dengan tabungan 350 ribu saya tarik nafas panjang kenapa saya berpikir saya harus menabung 350 ribu per bulan itu waktu yang panjang kalau lima tahun artinya saya harus irit-irit uang belanjaan saya di rumah bukan satu bulan bukan dua bulan bukan tiga bulan tapi lima tahun artinya panjang sekali saya punya penderitaan kalau saya harus menabung selama lima tahun ya semakin banyak daftar cicilonnya semakin banyak daftar penderitaannya tetapi teman saya meyakinkan saya bahwa di bisnis ini di program ini kita bisa berbisnis dan kita bisa berpenghasilan sehingga saya tertarik dan saya ikut masuk menyetorkan uang 400 ribu untuk premi pertama saat itu waktu itu uang itu boleh saya makan untuk satu minggu sebenarnya nah setelah itu saya ikut training yang diadakan oleh perusahaan oleh si air oleh didelider waktu itu Pak Aprial pertama kali datang di Makassar dan saya ikut training itu setelah saya ikut training saya lalu paham tentang perusahaannya saya paham tentang ah konsep re-network dan semangat untuk menjalankan bisnis ini memang di bulan pertama itu waktu bulan tepatnya Mei 2014 itu saya sangat sulit karena apa selain saya tipe pemalu saya juga tipe sungkan sama orang sehingga saya susah sekali untuk berkomunikasi sama orang saya ajak semua saudara-saudara saya kebetulan saya bersaudara 13 orang jadi saudara saya impar-ipar saya juga saya ajak ikutan nabung di sini tapi hampir 90% menolak saya dan saya merasa saya sangat sulit untuk mengajak orang akhirnya untuk saya ngajak orang-orang ke-21 ke-22 ke-23 kadang-kadang saya sudah tidak punya bahan untuk ngomong saya sudah ketemu orang asam lambung saya naik saya bisa mual-mual dan saya tidak bisa presentasi di depan orang waktu itu bagi saya sulit tetapi tidak ada jalan lain-lain saya harus berusaha karena keadaan kami sangat sulit waktu itu nah di bulan Juli 2014 saya langsung naik di posisi tim agensi dan karir saya di bulan September tempatnya bulan kelima saya jadi nasabah di program re-network saya naik di posisi bros agensi sembilan bulan saya jalanin program ini saya naik di posisi silver agensi bagi saya ini hal yang sangat luar biasa karena kalau bisa saya tersenyum saya punya bibir ini mungkin sampai di telinga saat itu bayangkan ibu rumah tangga bisa berpenghasilan dua digit saya bisa menutup sedikit demi sedikit hutang-hutang kami rumah kami kebetulan saya serahkan sama adik saya di AKPR di bank biar selamat waktu itu dan kami cicil-cicil-cicil nah kami akhirnya pelan-pelan pelan-pelan bisa hidup lebih baik lagi nah tepat dua tahun saya di CAR di program re-network saya naik posisi gold agensi posisi ini adalah posisi yang paling yang tidak pernah saya bayangkan pastinya di posisi Juni 2016 tepatnya nah saya sangat bangga karena boleh saya katakan saya punya bonus pertama di goal agensi itu 31 jadi kalau saya berpikir kalau saya makan satu juta satu hari tidak habis satu bulan bonus sudah masuk lagi itu yang saya rasa luar biasa sekali bisnis ini luar biasa sekali 3N network ini nah di di tengah-tengah eh kebahagiaan kami di posisi goal agensi saya waktu itu bulan Juni saya posisi goal agensi Juni Juli Agustus September Oktober Oktober itu eh bulan yang paling menyedihkan tadi di presentasi kita pemateri kita sudah menyampaikan bahwa ada 10 alasan kenapa kita harus bergabung di program 3N network salah satu alasan yang paling mendalam dalam kehidupan saya adalah alasan nomor 9 yaitu bisnis bisa diwariskan ke ahli waris oktober 2016 suami saya yang tercinta dipanggil oleh Tuhan yang maha kuasa singkat saya akan ceritakan suami saya tidak sakit waktu itu kami habis makan malam sekitar jam 6.30 waktu Indonesia bagian tengah di Makassar suami saya masuk di kamar lalu kami nonton-nonton bersama dengan anak saya yang kedua yang perempuan lalu tidak lama kemudian dia menoleh ke saya dia bilang Mak kenapa saya kayak sesat saya tidak menoleh ke dia karena saya sibuk dengan handphone saya saya langsung bilang Papa baring-baring dia baring-baring saya menoleh ke dia dan saya panggil namanya Papa dia bilang hmm saya pikir dia perbaiki perasaannya waktu itu saat saya masuk di kamar saya lihat Papa nih tidur tidur terlalap saya goyang-goyangkan kakinya saya bilang Papa bangun ini maghrib jangan tidur tapi tidak respon saya pikir dia berkelakar dia main-main tetapi saya ke pipinya saya tepuk-tepuk pipinya Papa bangun saya bilang dia tidak bangun dia tidak respon saya bilang sama anak saya Adik Papa pingsan saya pikir kalau saya ngomong pingsan itu dia langsung bangun karena dia berkelakar dengan saya gitu ternyata juga dia tidak respon saya panggil pembantu saya bilang begini coba panggil tetangga Bapak pingsan saya bilang akhirnya tetangga datang di rumah mereka lihat dan mereka bilang saya kebetulan dipanggil Mama Devi Mama Devi katanya kita bawa saja ini Bapak ke rumah sakit karena dia pingsan saya memang lihat perutnya masih bernapan jadi saya pikir dia pingsan biasa akhirnya dibawa di rumah sakit Greselina yang tidak jauh dari rumah saya sampai di rumah sakit dimasukkan di UGD dokter sempat cek nadinya lalu dokter bilang sama susternya ambil alat jantung setelah itu saya lihat dia dipompa beberapa kali dipompa 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 dan saya sempat lihat waktu keluar kertasnya memang sudah lurus tapi tidak ada di benak saya di pikiran saya seperti yang biasa kita lihat di film kalau sudah lurus itu sudah tidak ada dokter menoleh ke saya dia bilang begini Bu Bapak sudah tidak ada saya menoleh ke dokter saya bilang maksudnya dia tanya ulang ke saya dia bilang Bapak ada riwayat jantung saya bilang tidak Bapak ada riwayat asma saya bilang juga tidak setelah itu dokter meninggalkan saya dan tidak lama kemudian ada suster yang datang bawa kain putih juga perban langsung diikat kakinya saat diikat kakinya saya baru tersadar bahwa Bapak sudah tidak ada serasa saya tidak lihat plafon waktu itu serasa saya juga tidak lihat lantai saat itu saya tidak tahu saya seperti tidak lihat siapa-siapa di ruangan itu padahal banyak orang saat itu karena mereka di ruangan UGD itu banyak orang dan mereka mendengar dokter seperti ini saya belum histeris berteria saya tidak percaya saya tidak percaya kenapa bisa terjadi karena tadi siang juga baik-baik saja tidak ada sakit-sakitnya kenapa bisa terjadi saya sangat terpukul saya sangat terpukul akhirnya suami saya didorong keluar dari ruangan UGD dibawah ke belakang dan dimasukkan di salah satu ruangan disitu saya langsung lihat ruang jenazah hati saya sangat terpukul bukan siapa-siapa yang ada di dalam tapi orang yang saya paling cintai saya tidak pernah membayangkan mungkin orang bilang kalau mungkin kita lihat dia sakit kita bisa rawat dia satu bulan dua minggu kita lihat dia menderita karena kesakitan mungkin kita bisa ikhlas saat dia meninggalkan kita tetapi waktu itu saya jujur saya hampir tidak bisa terima dan saya teriak-teriak di ruangan itu saya terus berteriak kenapa bisa terjadi seperti ini kenapa papa tidak sakit dulu saya tahu saya kalau orang dipanggil Tuhan harus tua dulu baru meninggal harus sakit-sakit dulu baru meninggal kenapa suami saya juga tidak sakit belum juga tua tapi Tuhan sudah panggil dia saya tidak bisa terima setelah itu kami pulang ke rumah bersama anak-anak anak-anak saya kebetulan satu ikut sama saya yang satu di rumah menunggu karena tidak ikut di mobil karena tidak ikut di mobil karena rumah sudah rame dengan keluarga yang sudah tahu saat itu seperti rumah itu gelap sekali masanya waktu saya masuk di dalam rumah kami sangat terpukul singkatnya beberapa hari kemudian setelah pengumuran dan malam penghiburan saya sepertinya tidak punya tenaga tidak punya energi lagi untuk melanjutkan hidup ini rasanya kalau orang dipanggil saya sudah putus asa saya tidak bisa terima orang yang saya paling cintai karena suami saya ini adalah pacar saya yang pertama kami 9 tahun pacaran lalu kami hidup berkeluarga 17 tahun dan Tuhan harus panggil mendadak tanpa sakit lepas dari itu setelah itu banyak keluarga selalu datang menghibur saya termasuk tim saya di Makassar mitra-mitra triai yang selalu datang menghibur saya mengajak saya untuk kembali menjalankan bisnis ini tapi waktu itu saya memang belum bisa melakukan apa-apa saya selalu bilang sama mereka jangan pernah panggil saya presentasi nanti kalau di depan orang saya tidak bisa presentasi mungkin saya bisa menangis saja di depan orang jadi jangan dulu nanti saja nanti saja yang luar biasa dari program 3N Network ini hampir tiga bulan saya tidak aktif menjalankan konsep presentasi buat pertemuan rutin di bulan Oktober Bapak meninggal Oktober November di bulan Desember 2016 saya naik posisi platinum agensi padahal libur tiga bulan bagi saya luar biasa saya pun juga hampir tidak bisa terima anugerah Tuhan yang Tuhan berikan ke saya saya berdoa juga saya bergumul saya bilang Tuhan kenapa kau ambil orang yang saya paling cintai lalu kemudian engkau beri saya merengat yang luar biasa di hidup saya 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 terus bergumul karena itu anak saya yang perempuan yang ada tadi di foto saya setiap kali saya menangis dia katakan seperti ini mama tidak usah nangis papa sudah menangis setiap kali saya menangis mama tidak usah nangis mau di mobil mau di rumah selalu dia nasihati supaya saya tidak usah nangis kecuali anak saya yang laki yang kakak itu kelas tiga SMA kalau saya menangis dia diam dia juga ikutan nangis tetapi anak saya yang perempuan itu jarang saya lihat dia menangis sepeninggal bapaknya dia kelihatan ceria-ceria saja tetapi bapak ibu tahu nggak di setiap lembaran buku buku sekolah yang buku tebal-tebal buku buka fisika buku bahasa Indonesia setiap halamannya ditulis nama papanya Alexander Dedinaha halaman kedua ditulis lagi Alexander Dedinaha halaman ketiga juga ditulis itu semua ditulis di kaca-kaca ada stiker-stiker yang ditulis nama papanya Alexander Dedinaha di televisi ada juga stiker ditempel Alexander Dedinaha di kamar mandi ditempel juga di kamar mandi Alexander Dedinaha bahkan di sepatunya yang alasnya putih ditulis juga Alexander Dedinaha saya setiap kali lihat tulisannya saya sangat sedih kenapa anak ini tidak pernah nangis tapi kenapa dia tulis terus tulis tulis dimana dimana dia bisa tempel nama nama papanya saya rasa ini salah satu bentuk kesedihannya tapi dia tidak bisa mengeluarkan air matanya jadi Bapak Ibu saya mau katakan seperti ini saya lihat dari cermin dari anak saya yang kedua anak-anak kita itu kalau kita tinggalkan mereka bukan hanya mengukir nama kita di dalam hatinya tetapi mereka bisa menulis nama kita dimanapun karena saya lihat dari anak saya dia menulis di motor di mobil di daskor mobil ditulis semua nama papanya saya tampak sedih tampak sedih tampak sedih kalau lihat tulisan-tulisan dia setiap kali bonus masuk dari CAR ini yang saya mau seringkan ini karena tadi Pak Deni Hidayat waktu dia jelaskan konsep ini dia sempat menyinggung bahwa bisnis bisa diwariskan ke ahli waris Bapak Ibu ini bukan cerita omong kosong dan juga bukan bohong ini fakta menyatakan bahwa sampai hari ini suami saya sudah hampir dua tahun meninggalkan kami tetapi kami masih menerima kiriman dari surga setiap tanggal 25 di posisi bronze agensi sedikit lagi sudah mau silver setiap tanggal 25 saya selalu mengajak anak-anak untuk mengambil kebetulan di sistem mobis masih nama Bapak jadi masih pakai ATM Bapak saya masih simpan jadi masih belum saya ganti namanya jadi saya panggil anak-anak ayo Pak ayo nak saya bilang kita ambil kirimannya Bapak dari surga buat apa? buat bayar uang sekolah buat bayar cicilan mobil kita termasuk buat ngasih uang jajan kalian saya bilang jadi anak saya yang perempuan kalau saya sudah kasih uang jajan uangnya dibuat kayak kipas 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 lalu dia pergi di fotonya papanya dia kasih gini dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri dari kanan ke kiri terus dia suruh papanya berkedip dia bilang saya kalau lihat itu saya sangat terharu Bapak Ibu saya setiap bulan saya merasa luar biasa program 3i Network ini saya bilang sama anak-anak seperti ini nah andaikan papamu itu seorang profesional mungkin dia seorang manajer perusahaan ternama atau mungkin kalau dia seorang dokter ternama atau mungkin dosen ternama atau mungkin seorang direktur perusahaan ternama maka saat dia meninggalkan kita beli gajinya ikut terkubur bersamanya tetapi di program 3i Network ini kami ditinggalkan satu ID yang sangat berharga yang sangat berarti bagi kami orangnya sudah hampir 2 tahun meninggalkan kami tetapi kami masih menerima hasil dari kerja kerasnya sebelum beliau al makhluk meninggalkan kami ini yang mau saya seringkan Bapak Ibu bagi saya program 3i Network ini seperti mujizat di dalam hidup saya di saat saya kesulitan keuangan di 2013 di 2014 hanya satu harapan yang saya panjatkan kepada Tuhan Tuhan tunjukkan jalan tunjukkan apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah kami masalah utang rumah kami mau disita sama bang setiap doa mau pagi mau siang mau malam saya selalu berdoa Tuhan tunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah yang paling berat dalam hidup kami dan program 3i Network jawaban dari doa-doa saya saat saya kesulitan keuangan Bapak Ibu mudah-mudahan semua yang nonton di Live FB mungkin juga di Zoom 3i Network ini mudah-mudahan menjadi jawaban dari doa-doa kita semua saat kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan solusi diberikan jalan untuk lebih memperbaiki hidup kita lebih baik di 3i Network sekian dari saya selamat malam salam sukses buat semua salam sejahtera buat semua thank you